Organisasi masyarakat bersama warga pada kamis pagi menggeruduk salah satu sekolah SMA Negeri 1, Tajur Halang, Kabupaten Bogor. Karena warga kecewa adanya aduan terkait pendaftaran peserta didik baru atau PPDB di sekolah tersebut, melakukan pungutan liar dan praktik jual beli bangku. Puluhan ormas dan warga pada kamis pagi berbondong-bondong mendatangi sekolah SMA Negeri 1, Tajur Halang. Pasalnya warga kecewa karena adanya calon wali murid yang mendaftar jarak rumahnya tak jauh dari sekolah tersebut, anaknya tidak diterima saat mendaftar PPDB jalur jonasi. Salah satu perwakilan warga desa Tajur Halang, Ateng, mengatakan kedatangan warga bersama ormas kecematan Tajur Halang untuk mengklarifikasi dan mempertanyakan langsung kepada pihak sekolah terkait adanya isu tersebut dibantah pihak sekolah. Menurut warga, setelah melakukan mediasi dengan pihak sekolah, isu tersebut tidak dibenarkan atau berita bohong. Bahkan warga yang tinggal di lingkungan sekolah tersebut dinyatakan sudah diterima sebanyak 50% sesuai aturan yang berlaku. Dan ada juga warga yang tidak diterima karena itu pun kesalahan input data saat mendaftar. Dan kemudian ada setelah diterima menggunakan uang, dan ternyata setelah diklarifikasi tidak kita temukan. Kalau menurut saya cukup, cukup sudah adil, cukup sudah baik juga di SMA buat ini. Artinya justru pas kita ke dalam tadi itu, kalau memang ada indikasi hal-hal yang kira-kira ada, pikiran segala macam, silakan dikasih bukti, mana bukti segala macam, nanti akan diklarifikasi di dalam. Di atas konfirmasinya pertama, warga yang barusan lampir masuk ke kami, sebenarnya ada keinginan kuat untuk bisa sekolah di SMA kami. Namun karena keterbatasan kuota kami yang memang tahun ini luar biasa ya, hanya 36 dan tidak ada kaksimitas, kami pun harus ikut dengan aturan yang ada. Kemudian ternyata warga sekolah yang barusan sudah diterima di SMA. Artinya sudah selesai, tidak ada masalah, maka kan sebelumnya kami sudah menyampaikan, kalaupun masih berminat ke sini, ada SMA terbuka yang di bawah naungan SMA. Sudah di komunikasi ke, ternyata barusan setelah kompilmasi dari pihak desa, yang bersakutan sudah di SMA. Untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, warga meminta untuk PPDB ke depannya pihak sekolah harus bersinergi dengan warga sekitar, dan sebelum pelaksanaan, PPDB harus kencar melakukan sosialisasi. Dari Tajur Halan, Kabupaten Bogor, Suhanda Abriji melaporkan.